Saudara ekonomi Indonesia terus membaik di tengah ketidakpastian global dan makin merebaknya varian baru COVID-19. Belajar pada kebijakan yang dibuat sepanjang tahun 2022, pemerintah yakin pertumbuhan ekonomi negara bakal terus bergerak positif di tahun 2023 berdatang. Ketidakpastian global hingga pandemi COVID-19 masih menjerat banyak negara, khususnya Indonesia. Dalam mengejut pertumbuhan ekonomi, di tengah masa-masa sulit pemerintah sukses mendorong roda ekonomi negara bergerak positif pada periode 2022. Dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia 2023, Rabu 21 Desember 2022, Presiden Jokowi Dodo menyampaikan ragam kebijakan ekonomi pemerintah hingga sikap tenang menghadapi wabah korona membuat ekonomi Indonesia makin menguat. Terbukti ekonomi Indonesia, kuartal ketiga 2022 tumbuh 5,72 persen. Jadi, fundamental kita ini harus betul-betul kita rubah, yang rentan kita rubah sehingga menjadi stabil, sehingga sangat penting sinergi fiskal, moneter, dan sektorial. Langkah adaptif pemerintah dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional diungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Hal itu turut dibarengi dengan implementasi sejumlah aturan seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Kerjasama ekonomi bilateral dan kawasan pada penggelaran G20 semakin memantapkan optimisme Indonesia, memperbaiki kondisi ekonomi pada 2023 mendatang. Dalam kepemimpinan Bapak Presiden di dalam G20, kita telah berhasil beberapa komitmen, mendapatkan komitmen strategis secara global, yaitu pandemic fund sebesar 1,5 bilion. Kemudian yang kedua, special drawing rights dari IMF dalam bentuk resiliency fund dan ini untuk berbagai negara sebesar 81,6. Upaya meningkatkan daya beli masyarakat juga menjadi perhatian harapannya. Semangat positif menuju ekonomi kuat di tahun baru bisa lekas terwujud dan dirasakan rakyat Indonesia secara meluas.